Kisah si pedang terbang jelit 24 tamat. Akan tetapi Han Lin tersenyum dan melintangkan tongkatnya di depan dadanya. Locian PWE, tidak ada senjata yang lebih baik daripada ini. Ketahuilah, tongkat ini adalah tongkat yang biasanya untuk mengusir setan dan hantu yang mengganggu manusia, jadi cocok sekali kalau sekarang ku pakai menghadapimu, secara tidak langsung Han Lin telah memaki kakek itu sebagai setan dan hantu pengganggu manusia. Baik, engkau mencari mampus sendiri, jangan salahkan aku orang tua yang dianggap menghina yang muda, katanya dan dia pun sudah memutar sebatang pedang yang beronce kuning itu. Nampak sinar kemerahan bergulung-gulung dan terdengar suara berdesing-desing seperti gasing ketika gulungan sinar kemerahan itu menerjang ke arah Han Lin. Semua orang yang berpihak kepada Han Lin tentu saja memandang dengan khawatir dan hati tegang. Hampir mereka ini tidak berani berkedip, karena tidak ingin melewatkan semua gerakan yang menegangkan itu. Mereka melihat Han Lin bersikap tenang sekali, akan tetapi ketika sinar merah bergulung-gulung itu menerjang ke arahnya, dia pun menggerakkan tongkat bututnya menangkis berkali-kali. Terdengarlah suara nyaring berdenting berulang kali ketika pedang itu tertangkis dan semua orang yang memandang kagum karena tongkat butut itu ternyata tidak menjadi patah bertemu dengan pedang yang tajam itu. Dan Han Lin juga tidak mau membuang waktu lagi, segera dia memainkan ilmu tongkat luitai hantung, tongkat halilintar dan angin badai, dan semua orang terbelalak. Kalau tadi yang nampak jelas hanyalah gulungan sinar pedang kemerahan yang seolah gelombang menerjang Han Lin, kini nampaklah sinar kehitaman yang lebih besar dari gulungannya, dan terdengar suara deru angin menyambar-nyambar yang terasa sampai di bawah panggung. Pakaian semua orang berkibar, bahkan rambut Mirka pun berkibar tertiup angin dan kini barulah Hoatlan Sian Sumaklum. Kiranya pemuda itu memang hebat bukan main dan menghadapi tongkat itu, dia benar-benar tidak berdaya. Bukan saja pedangnya selalu terpental bertemu dengan gulungan sinar tongkat, akan tetapi juga dia merasa limbung di terpa angin badai yang dasyat itu. Ada semacam kekuatan mujijat tersembunyi di dalam gulungan sinar hitam itu. Belum juga 50 jurus kakek itu tiba-tiba mengeluarkan teriakan panjang dan tubuhnya terlempar sampai 2 meter ke belakang, jatuh berdebuk di atas papan panggung, sedangkan pedangnya masih dipegangnya. Melihat ketua mereka kalah, para anggauta Hoatkau seolah tidak dapat percaya dan mereka pun maklum bahwa harapan mereka sudah lenyap maka mereka menjadi nekat. Tiba-tiba saja mereka menyerbu ke panggung, bersama orang-orang Mongol yang diam-diam menerima perintah Semmoong untuk bergerak. Akan tetapi melihat ini, pasukan kerajaan dan anak buah Nam Kiyampang menyerbu masuk sehingga orang-orang Hoatkau dan Mongol itu terpaksa membalik dan terjadilah pertempuran hebat di tempat itu. Han Li masih bertanding dengan Hoatlan Sian Su yang bangkit lagi dan mengamuk. Juga Butek Ngero Sin Leong yang kini tinggal 4 orang itu, mengamuk dengan senjata mereka, dihadapi orang-orang muda yang gagah perkasa itu. Lam Hai Sin Leong Kuahim dilawan oleh Ye Ukyang BWE, akan tetapi Soe Ukyang Bu yang mengkhawatirkan gadis itu lalu membantunya sehingga Lam Hai Sin Leong, Naga Sakti Laut Selatan, Kuahim, orang keempat dari Butek Ngero Sin Leong terpaksa menghadapi pengeroyokan Kian Bu dan Kiyang BWE. HWI Sin Leong mau HWA dilawan oleh Sye Kuan Eng dan orang ketiga Butek Ngero Sin Leong yang cantik, sadis dan galak ini segera repot menggerakkan siang Kiamnya dari desakan Putri Bengkau yang sudah menguasai ilmu pukulan salju putih itu. Tiat Sin Leong Lai Chin, orang kedua Butek Ngero Sin Leong bertanding melawan Keng Hin yang telah pulih kembali kesehatannya, dan orang pertama Ngero Sin Leong, yaitu Ang Sin Leong Ye Ukyat ditandingi oleh Sye Kuan Li. Kalau saja Sam Moong terjun dalam arna pertandingan, tentu pihak para muda itu akan kalah kuat. Akan tetat pisem Moong ini rupanya orang-orang yang amat lecik dan cerdik. Mereka sudah memperhitungkan bahwa kalau mereka bertanding akhirnya mereka akan celaka menghadapi pengeroyokan begitu banyaknya lawan. Maka, menggunakan kesempatan selagi para pemuda yang lihai itu bertanding dengan lawan masing-masing, mereka bertiga lalu berlompatan menerjang para para jurid dan mencari jalan keluar. Tentu saja para para jurid itu tidak dapat bertahan terhadap amukan orang-orang seperti Hak Bin Moong, Pek Bin Moong dan Kwe Ijau Lomo itu. Mereka jatuh bergelimpangan dan akhirnya tiga orang kakek itu dapat meloloskan diri dan lari pergi tanpa memperdulikan nasib anak buah mereka lagi. Alangkah banyaknya watak orang-orang yang merasa diri menjadi pemimpin kelompok seperti mereka bertiga ini. Di waktu mereka itu mengejar kedudukan dan membutuhkan bantuan dan dukungan anak buah, mereka mengharapkan kesetiaan dan ketaatan mereka. Juga mereka memperlihatkan bahwa mereka itu memperhatikan kesejahteraan anak buah mereka. Akan tetapi, sekali mereka itu tersudut dan terancam bahaya, mereka pun akan melarikan diri tanpa memperdulikan lagi nasib para anak buahnya. Berbeda dengan sikap tiga orang iblis tua itu, empat orang dari Butek Ngero Sin Leong membela nama Hoat Kau. Mereka adalah tokoh-tokoh Hoat Kau. Kini Hoat Kau terancam bahaya dan ketua mereka, juga paman guru mereka, kakek yang tua itu telah maju sendiri bertanding melawan Han Lin. Mereka pun maklum bahwa pasukan tentu tidak akan membiarkan mereka lolos. Oleh karena itu mereka menjadi nekat dan mereka menggerakkan senjata masing-masing untuk mengamuk. Pertandingan antara Lam Hai Sin Leong Kua Him melawan Ye Wuk Yang Bwe yang dibantu oleh Soe Wuk Yan Bu, berlangsung berat sebelah. Kua Him yang bertubuh tinggi besar dan bersenjata siang tu, sepasang golok, itu mengamuk dengan tenaganya yang besar. Kalau dua orang pengeroyuknya maju satu demi satu, akan sukar dapat mengalahkannya. Tenaga orang ini seperti tenaga gajah dan goloknya yang menyambar itu mempunyai kekuatan dasyat yang akan dapat merusak atau melepaskan senjata di tangan lawan. Akan tetapi Ye Wuk Yang Bwe yang bersenjata sabuk rantai bajak putih itu cukup cerdik, tidak mau mengadu senjatanya dengan senjata lawan melainkan menggunakan kelincahan tubuhnya untuk mengelak dan membalas dengan serangan rantai bajak putihnya. Demikian pula Soe Wuk Yan Bu. Pemuda ini memainkan pedangnya dengan ilmu pedang Sian Li Kiam Sud dan tidak mau mengadu pedangnya dengan golok lawan. Inilah yang membuat Kuahim kerepotan. Dua orang pengeroyuknya tidak pernah menangkis goloknya dan tiap kali mereka menyerang dia pun tidak pernah dapat memukul senjata mereka. Juga, biarpun tenaganya besar, namun dia tidak begitu lincah, gerakannya agak lamban sehingga dalam waktu 30 jurus saja, sudah dua kali pundak dan pahanya keserempet pedang lawan sehingga kulitnya robek dan mengucurkan darah yang membuat dia semakin marah seperti harimau terluka. Hwe I Sin Leong, naga sakti terbang, Mohawai Ayang bertanding melawan Si Ekuan Eng masih mending, karena ia dapat mengimbangi permainan pedang gadis Bengkau itu, bahkan dengan siang kiamnya, ia dapat lebih banyak melakukan serangan dibandingkan lawannya yang hanya berpedang tunggal. Akan tetapi, Si Ekuan Eng memiliki ilmu pukulan salju putih yang ampuhnya mengiriskan. Sudah dua kali Si Ekuan Eng menggerakkan tangan kirinya memukul, dan selalu Mohawai Ayang terhuyung dan menggigil walaupun pukulan itu dapat ia lakan. Hal ini membuat ia jerih dan sepasang. Pedangnya tidak begitu mengurung lagi, karena ia agak menjauhkan diri, khawatir secara tiba-tiba diserang pukulan salju putih yang ampuh itu. Tiatsin Leong, naga sakti besi, Lai Chin didesak hebat oleh Kang Hin. Dengan permainan goloknya dalam ilmu Tianta Sin II, Kang Hin mendesak Lai Chin yang bersenjata tombak cagak kronce biru. Biarpun Lai Chin memiliki kekebalan, tubuhnya laksana besi, namun menghadapi ilmu golok Tianta Sin II, dia tidak berani mengandalkan kekebalannya. Dia pun terdesak hebat oleh ketua Nam Ki Yang Pang yang baru ini. Seperti juga tiga saudaranya yang lain, orang pertama dari Ngero Sin Leong yaitu Ang Sing Leong, naga sakti merah, Ye Ukiat yang dihadapi Si Ye Kuan Li, terdesak hebat. Ang Sing Leong yaitu Ang Sing Leong yaitu bersenjata golok gergaji, akan tetapi betapapun hebatnya permainan goloknya, menghadapi pedang Kuan Li yang diseling pukulan tangan kiri dengan ilmu matahari merah, dia kewalahan. Pukulan itu yang seringkali membuat dia terhuyung dan merasa seluruh tubuhnya panas, padahal pukulan itu tidak mengenainya dan dapat dialakannya. Hoat Lan Sian Su akhirnya tidak kuat menahan ilmu Lui Tai Hang Tung dari tongkat butut Han Lin dan akhirnya dia roboh ketika perutnya tertotok tongkat. Han Lin memang tidak berniat membunuhnya, hanya merobohkan untuk menangkap ketua Hoat Kau itu. Akan tetapi, kakek itu tidak mau ditangkap. Dalam keadaan tertotok dan setengah lumpuh itu, dia menggunakan sisa tenaganya, memenamkan pedangnya di dalam dadanya sendiri menembus jantung dan dia tewas seketika. Empat orang dari Butek Ngero Sin Leong melihat tewasnya ketua atau paman guru mereka, menjadi semakin gentar dan satu demi satu mereka pun roboh di tangan para pendekar muda itu. Pertempuran berakhir setelah terjadi selama dua jam. Hanya sedikit saja orang-orang Mongol dan anak buah Hoat Kau yang berhasil meloloskan diri dari kematian. Sebagian besar terbantai, mati atau terluka parah. Di pihak pasukan pemerintah dan orang-orang Nam Ki Yang Pang juga terdapat korban yang berjatuhan, namun jumlahnya tidaklah sebanyak pihak musuh. Setelah mengumpulkan prajuritnya, Bu Chiang Kun lalu memerintahkan mereka untuk menggali lubang dan menguburkan semua orang yang menjadi korban dalam pertempuran. Setelah itu dia membawa pasukannya untuk pulang ke benteng dan membuat laporan kepada Kaisar. Mereka bertujuh duduk di bawah pohon, jauh dari tempat pertempuran tadi. Pedang merah milik Hoat Lan Siansu tadi disimpan oleh Hon Lin pedang ini merupakan pusaka yang baik. Sayang kalau dibiarkan di sana dan kelak terjatuh ke tangan orang jahat. Kelak, kalau Hoat Kau sudah kembali ke jalan benar, dipimpin oleh ketua yang baik, aku sendiri yang akan mengembalikan pedang ini kepadanya, demikian katanya kepada yang lain. Ketika diperiksa dengan teliti, pedang itu diukir dengan tiga huruf yang berbunyi angin kiam, pedang awan merah. Sebuah nama yang indah dan tepat karena sinar merah yang dikeluarkan pedang itu adalah merahnya awan yang terbakar matahari di waktu senja. Entah disengaja atau tidak ketika tujuh orang itu duduk di bawah pohon bercakap-cakap, Siek Wan Li mendekati Yang Mei Li. Siek Wan Eng mendekati Chiu Kang Hin. Ada pun Soe Kian Bu dengan sendirinya mendekati Yew Kian Bwe yang dicintanya. Semua ini tak dapat lepas dari perhatian Hon Lin diam-diam dia merasa girang melihat. Soe Kian Bu demikian akrab dengan Yew Kian Bwe karena dia dapat melihat bahwa gadis ketua Kim Kok Pang ini memang cukup pantas untuk menjadi jodoh adik misalnya itu. Juga dia melihat bahwa Kang Hin bertukar pandang dengan Siek Wan Eng, atau setidaknya Siek Wan Eng memandang kepada pemuda ketua Nam Ki Yang Pang itu dengan sinar macu berseri-seri yang mengandung perasaan kagum dan sayang. Akan tetapi satu HLD rasakan seolah menusuk perasaannya, yaitu sikap Mei Li terhadap Siek Wan Li. Di antara kedua orang muda ini pun jelas terdapat hubungan batin yang mesra. Dia cepat menekan perasaannya dan mengusir perasaan cemburu dan tidak senang yang menyesak di gada. Bodoh kau doa menegur diri sendiri. Gadis itu adalah adik misalnya, bukan orang lain, jadi jangan mengharapkan yang bukan-bukan. Tujuh orang muda itu saling menceritakan pengalaman masing-masing dan ketika tiba giliran Hon Lin, dia hanya bercerita bahwa dia menjadi murid mendiang Kong HW Iho Siang, kemudian memperdalam ilmu-ilmunya di dalam perantauannya. Sesuai dengan pesan Lo Jin, dia tidak berani bercerita tentang gurunya yang terakhir itu. Ketika dengan alasan untuk membicarakan sesuatu, tiga pasang orang muda itu menjauhi tempat itu, meninggalkan Hon Lin seorang diri, pemuda ini duduk melamun dan menghela nafas panjang, di dalam batinnya dia memanjatkan doa agar dua orang saudara misalnya itu tidak akan salah memilih calon jodoh mereka masing-masing. So Kian Bu yang berjalan berdua Ye U Kian Bwe berhenti di tempat Suni dan Kian Bu berkata, Bwe Moe Kian Bwe berhenti dan menoleh. Ada apakah, Buko? Apa yang hendak kau bicarakan denganku maka engkau mengajak aku memisahkan diri dari yang lain Bwe Moe, terus terang saja, aku hendak membicarakan urusan kita berdua. Bagaimana pendapatmu kalau pada suatu hari aku minta ayah bundaku untuk datang ke tempat tinggalmu dan mengajukan pinangan terhadap dirimu kepada keluargamu, wakil dari ayahmu dan juga kepada ibumu Kian Bwe tidak menjadi terkejut karena ia pun sudah menduga bahwa pemuda itu jatuh cinta kepadanya, hal yang diterimanya dengan bangga dan bahagia karena ia sendiri pun amat tertarik kepada pemuda yang tampan, gagah perkasa dan sopan itu. Akan tetapi naluri kewanitaannya memaksa dia bermerah pipi mendengar ucapan yang terus terang itu. Sudahkah kau pikir baik-baik niatmu itu, Buko Koko? Dan apakah ayah ibumu akan menyetujuinya sudah menjadi keputusan bulat hatiku, Bwe Moe? Tentang ayah ibuku, tiba-tiba dia mengerutkan alisnya dan nampak gelisah, akan kubujuk mereka agar menyetujui. Mereka harus menyetujui mendengar ucapan ini yang nadanya keras, kiang Bwe Nye mandang kekasihnya. Ada apakah, Buko Koko? Agaknya apakah engkau sanksi akan persetujuan orang tua Muki Anbu menghela nafas beberapa kali sebelum menjawab. Bwe Moe, aku tidak akan menyembunyikan apapun juga darimu. Aku akan berterus terang saja. Sebetulnya, ayah dan ibu telah menentukan jodohku sejak aku masih kanak-kanak. Tentu saja aku tidak setuju, bahkan gadis yang ditunangkan dengan aku pun tidak setuju karena sesungguhnya di antara kami masih ada hubungan keluarga dekat. Engkau tentu sudah dapat menduga siapa orangnya, kiang Bwe terbelalak. Kau maksudkan? Dewi pedang terbang yang Meili benar, ah tapi ya-ya gadis yang hebat, cantik jelita dan lihai sekali Bwe Moe. Ingat, kami adalah saudara misan. Ayahnya adalah kakak dari ibuku. Sejak kami masih kecil kalau kami saling jumpa dan bicara, kami berdua sudah tidak setuju dengan ikatan pejodohan itu. Dan engkau melihat sendiri, adik Meili nampak begitu akrab dengan si Ekuan Li, pemuda Bengkau itu. Bagaimana, Moe Moe, kalau orangtuaku meminangmu, engkau tidak akan menolak, bukan sambil tersenyum dan tersipuk yang Bwe memandang kekasihnya dan menggeleng kepala. Aku hanya sanksi apakah orangtuamu akan setuju, Koko, terima kasih, Moe Moe. Tentang orangtuaku, jangan khawatir, aku dan adik Meili akan berusaha keras meyakinkan mereka bahwa kami tidak berjodoh dan kami telah memiliki pilihan hati masing-masing, di lain bagian dari tempat itu, terpisah, yang Meili juga bercakap-cakap dengan si Ekuan Li. Pemuda yang kulit mukanya gelap, wajahnya tampan ganteng dan penuh kejantanan itu, berkata seperti biasanya, tegas dan jujur namun lembut, Limoy, kesempatan ini akanku bergunakan untuk menyatakan perasaan hatiku kepadamu Limoy, Kalau engkau berkenan menerimaku, aku cinta padamu dan aku ingin agar engkau menjadi istriku Meili tersenyum. Satu di antara hal-hal yang menarik hatinya dari pemuda ini adalah keterbukaan dan kejujurannya. Seperti juga mendiang ayahnya, hanya kalau mendiang si Ewan Chu keterbukaannya itu kasar sehingga berkesan kurang ajar, sebaliknya pemuda ini jujur dengan teratur dan membatasi diri sehingga menjaga kesopanan. Aih, hal itu keputusannya tergantung kepada ayah ibuku, Tuako, tentu saja, Limoy. Akan tetapi sebelum mereka memutuskan, aku ingin lebih dahulu mendengar pendapatmu. Apakah engkau mau dan dapat menerima cintaku dan tidak keberatan kalau aku kelak meminangmu aku, aku tidak keberatan dan akan merasa berbahagia sekali Tuako, bukan main gembiranya si Ewan Lee mendengar ini, dengan lembut dia memegang kedua tangan gadis itu, membawa tangan itu ke atas dan diciumnya dengan himat dan penuh perasaan. Terima kasih, Limoy. Ah, engkau tidak tahu betapa besar kebahagiaan yang kurasakan saat ini. Meili terharu. Pemuda itu tetap menghargainya dan bersikap sopan. T.W. Aku, kalau tadi aku mengatakan tergantung dari ayah ibuku, hal itu adalah sebenarnya. Ketahuilah, sejak aku masih kecil sekali, aku telah ditunangkan dengan pemuda Lemi. Lee melihat betapa wajah itu pucat, tangannya dilepas dan pemuda itu mundur tiga langkah. Ah, maafkan aku, maafkan kelancanganku jangan salah mengerti, Tuako. Biarpun kami sudah ditunangkan, akan tetapi kami tidak saling mencinta. Kami masih ada hubungan keluarga, dan sejak dahulu kami berdua sudah mengambil keputusan untuk menolak kehendak orang tua dan membatalkan perjodohan. Engkau tentu dapat menduga siapa orangnya ya, dia adalah kakak So Kian Bu. Wajah itu menjadi merah lagi. Akan tetapi, kenapa kalian tidak setuju, Limoy? Bukankah dia seorang pemuda yang hebat dan engkau seorang gadis yang hebat pula, Tuako? Kami masih saudara misan dan sejak kecil kami sudah menganggap seperti saudara sendiri. Kasih di antara kami adalah kasih sayang antara kakak dan adik. Bagaimana mungkin kita berjodoh kalau begitu engkau-engkau menerima cintaku kini barulah wajah Mei Li menjadi kemerahan dan ia mengangguk. Lalu dia menundukkan mukanya karena tersipu malu. Dan bagaimana dengar orang tuamu, Limoy akan ku nyatakan terus terang bahwa aku tidak ingin berjodoh dengan Bu Koko, bahwa aku telah memiliki pilihan hati akulah orangnya Mei Li mengangkat mukanya dan mengangguk. Han Lin masih duduk melamun ketika dua pasang orang muda itu muncul, Han Lin tersenyum akan tetapi pura-pura tidak tahu saja, walaupun dari wajah empat orang muda itu yang berseri dan sinar mati mereka yang penuh kasih dia tahu apa yang telah terjadi di antara mereka. Tentu mereka telah menyatakan isi hati masing-masing. Lin Ko, kami datang untuk minta pertolonganmu kata Sookian Bu. Benar, Lin Koko. Hanya engkaulah yang akan dapat menolong kami, kata Mei Li. Gadis ini tadi sudah mengadakan pembicaraan serius dengan Sookian Bu, disaksikan oleh kekasih masing-masing, dan mereka mengambil keputusan untuk minta pertolongan Han Lin. Han Lin mengangkat alisnya dan tersenyum. Air, ada urusan apakah? Pertolongan apakah yang akan dapat ku berikan kepada kalian? Mei Li saling pandang dengan Kian Bu dan akhirnya Mei Li yang menjadi juru bicara. Lin Koko, maafkan kami. Baru saja bertemu denganmu, kami sudah membuat repot dan minta bantuanmu. Ketahuilah, Koko, sejak kecil aku dan Koko Kian Bu telah dijodohkan oleh orang tua kita, biarpun dia tahu bahwa di sini timbul keruatan karena masing-masing agaknya telah memilih pasangan, Han Lin mengangguk-angguk tersenyum. Wah, itu baik sekali apanya yang baik kata Mei Li sama sekali tidak baik, kok cemberut kok, loh? Kenapa tanya Han Lin sambil menoleh, memandang kepada Kian Bu? Pemuda ini juga menggeleng kepala sambil menghela nafas. Memang tidak baik, Lin Koko, katanya. Ehaha, kalian ini bagaimana sih? Dijodohkan orang tua, kenapa bilang tidak baik? Apakah Bute kurang tampan dan gagah? Apakah Limoy kurang cantik jelita dan perkasa? Bukan begitu, Lin Koko. Engkau tahu sendiri bahwa kami adalah kakak beradik Melisan. Sejak kecil kami memang sudah tidak setuju karena kami berdua saling sayang sebagai kakak dan adik. Bagaimana mungkin kami menjadi suami istri kata Mei Li? Han Lin mengangguk-angguk. Ah ah, begitukah? Nah, kenapa kalian minta pertolongan dariku apa yang dapat ku lakukan untuk kalian dalam hal itu Mei Li memandang Kian Bu? Bu Koko engkau saja yang menjelaskan kepada Lin Kho, Kian Bu berkata kepada Han Lin, Begini, Lin Kho. Kami tidak dapat menerima perjodohan itu, dan terus terang saja, sekarang kami masing-masing telah menemukan pilihan hati. Aku dan adik Ye Wuk yang BW telah bersepakat untuk membina rumah tangga, sedangkan Li Moi, dan saudara Kuan Li juga sudah saling mencinta untuk kemudian berjodoh. Han Lin mengangguk-angguk. Dia tidak merasa heran karena memang sudah menduga demikian. Kalau begitu, apa yang dapat ku lakukan untuk kalian begini, Koko, kata Meli. Kami tentu akan mendapat tantangan dan kesulitan dari orang tua kami. Olehka ruina itu, kami mohon agar Rengka suka menjadi pembicara membela dan membantu kami di depan orang tua kami, membujuk mereka agar menyetujui pilihan hati kami masing-masing dan tidak memaksa aku dan Bu Kho saling berjodoh. Wah, aku kalian angkat menjadi comblang tanya Han Lin sambil tertawa, lalu disambungnya dengan sungguh-sungguh. Baiklah, aku akan membantu, dan mudah-mudahan saja bantuanku ada gunanya. Terima kasih, Lin Kho. Terima kasih, Lin Kho Kho, akan tetapi ku rasa hal ini tidak mudah. Apalagi bagi adik Meli. Terus terang saja, kalau Bu T hendak berjodoh dengan Nona Yewuk yang BWS sebagai ketua Kim Kok Pang, hal itu tidak akan ada masalahnya bagi orang tuanya, akan tetapi engkau, Lin Moi. Maafkan aku, Saudara Siai Kuan Li. Akan tetapi kalau orang tuamu mendengar bahwa engkau akan berjodoh dengan putra ketua Bengkau, aku sangsi apakah mereka akan menyetujuinya, tidak apa, Siatai Hiap. Aku menyadari keadaanku. Memang Bengkau telah mempunyai nama yang tidak begitu baik bagi para pendekar, akan tetapi aku berani menghadapi kenyataan, bahkan andai kata aku ditampik sekalipun. Bagaimanapun, kalau sudah dicoba, aku tidak akan menjadi penasaran, jangan khawatir, Liko, ayah ibu bukanlah orang yang kukuh. Aku yakin Lin Koko pasti akan mampu mencairkan hati mereka, dan aku sendiri juga tidak mau dipaksa menikah dengan orang lain, begitulah seharusnya sikap orang muda. Jangan lebih dahulu menyerah sebelum diusahakan. Karena dalam hal ini, pendapat bute juga amat diperlukan untuk memperkuat bujukan terhadap Paman Yang Chin Hon, maka aku mengusulkan agar kalian berempat bersama aku pergi menghadap beliau dan bibi. Sesudah berhasil barulah pergi menghadap bibi yang kuilan dan suaminya. Bagaimana pendapat kalian Meli dan Kian Bu tentu saja menyetujui. Dan pada saat itu muncullah Kang Hin dan Kuan Eng. Wajah kedua orang ini kemerahan ketika lima orang pemuda itu memandang kepada mereka. Kang Hin telah melihat keakraban aritara Meli dan Kuan Li, maka dia maklum bahwa harapannya untuk berjodoh dengan Meli sia-sia belaka. Maka, ketika melihat Kuan Eng bersikap mesra kepadanya, dia menyambutnya karena dia pun tertarik sekali kepada putri Bengkau yang cantik manis itu. Han Lin mendahului yang lain. Saudara Ciu Kang Hin dan juga Nona Kuan Eng, aku mengucapkan selamat. Dua orang itu terbelalak dan kedua pipi mereka menjadi semakin merah. Eh, saudara sia Han Lin, mengapa engkau mengucapkan selamat kepada kami berdua? Han Lin tidak menjawab melainkan tertawa, dan empat orang yang lain ikut pula tertawa. Melihat lima orang muda itu tertawa-tawa gembira, Kang Hin dan Kuan Eng saling pandang dan tersipu. Lalu Kang Hin bicara dengan sejujurnya. Baiklah, terima kasih atas ucapan selamat itu. Memang, aku dan Nona Siai Kuan Eng telah bersepakat untuk menjadi suami istri, dia memandang kepada Meli dan gadis ini kelihatan paling gembira mendengar ucapan itu. Bagus dan selamat, Ciu Tuaku. Kalian memang merupakan jodoh yang cocok sekali Kuan Lee yang memang tidak pernah menyimpan rahasia itu, lalu berkata kepada adiknya, Adik Eng, engkau pulanglah dulu dan beritahukan kepada ibu bahwa aku akan pergi dulu kepada orang tua Nona Yang Meli untuk membicarakan urusan perjodohan kami, bersama dengan saudara sia Han Lin, saudara So Kian Bu dan Nona Ye U Kian Bwe, kini Kang Hin yang menjadi gembira sekali. Tadinya dia merasa agak sungkan kepada Meli karena belum begitu lama dia mengaku cinta kepada gadis itu dan sekarang dia telah menyatakan hendak berjodoh dengan gadis lain. Ah, pilihan yang tepat sekali. Kiong Hai, selamat. Kiong Hi katanya berulang-ulang. Melihat mereka saling memberi selamat Han Lin tertawa. Kalian lupa untuk memberi selamat kepada pasangan ketiga antara saudara So Kian Bu dan Nona Ye U Kian Bwe demikianlah, tiga pasang orang muda itu saling memberi selamat dalam suasana yang gembira dan tersipu malah. Dan selagi mereka bernam itu bergembira tertawa, Han Lin diam-diam merasa betapa setinya hati ini. Mereka lalu berangkat meninggalkan tempat itu. Ye U Kian Bwe bersama So Kian Bu, Meli bersama Kuan Li, pergi bersama Han Lin sedangkan Chiu Kang Hin dan Si Ek Kuan Eng pergi berdua, menuju ke pusat Bengkau untuk menghadap ibu Kuan Eng, minta doa restu atas pilihan hatinya. Bagi Si Ek Kuan Eng tidak ada halangan sesuatu karena sudah menjadi kebiasaan keluarganya di Bengkau untuk menentukan dan memilih sendiri calon jodohnya. Dengan bantuan Han Lin yang diterima oleh suami istri Yang Chin Hong dan Kang Kim Hong dengan gembira, akhirnya suami istri itu dapat menerima pilihan hati putri mereka. Memang tadinya mereka merasa tidak enak sekali kepada So Kian Bu. Akan tetapi setelah terdapat kenyataan bahwa Kian Bu juga mendapat pilihan hatinya sendiri, mereka tak dapat berkata apa-apa lagi. Kenyataan bahwa putri mereka memilih putra Bengkau menjadi calon suami sempat membuat suami istri itu mengerutkan alis, akan tetapi kesaksian dan pembelaan Han Lin akan kebaikan calon mantu itu membuat mereka akhirnya menyetujui pula. Setelah orang tua Mei Li setuju, Han Lin mengantar mereka berlima menghadap So Ngui San dan Yang Kuilan. Juga di sini Han Lin memegang peran besar sebagai pembela dan pembujuk dan akhirnya suami istri ini pun menyetujui. Demikianlah, dua pasang kekasih itu, seperti juga halnya pasangan Ciu Keng Hin dan Si Ek Kuan Eng, akhirnya menikah dengan penuh kebahagiaan. Pernikahan mereka, tiga pasangan itu, dihadiri oleh Si Han Lin dan setelah selesai menghadiri undangan, Si Han Lin lalu pergi seorang diri. Sore itu dia tiba di puncak sebuah bukit yang amat indah pemandangannya. Senja hari yang cerah. Matahari senja menciptakan pemandangan menakjubkan di langit barat. Han Lin berdiri termenung. Hatinya terasa sunyi, sepi, menyendiri dan seolah hidup ini kosong tidak ada artinya sama sekali baginya. Akan tetapi, ketika tangannya merabah pinggang, tangan itu bertemu dengan pedang yang tergantung di pinggang. Dia sadar dan mencabut pedangnya. Nampak sinar yang menyamai warna langit di barat. Han Lin memandang pedangnya, lalu menancapkan tongkat bututnya di atas tanah. Digerakan pedang itu dan di lain saat dia telah bersilat pedang. Nampak sinar merah bergulung-gulung, terdengar suara angin meneru dan daun-daun kering rontok seolah ditiup badai. Han Lin terus bersilat memainkan pedangnya dan perlahan-lahan, sinar merah di barat makin layu dan kegelapan makin menyelimuti bumi sampai Han Lin yang bermain pedang di telan kegelapan malam. Tamat.